Intro Tema kita malam ini kenapa islamku tak menyelesaikan masalah Kenapa islamku tak menyelesaikan masalahku Setelah taubat, setelah hijrah Reskinya menurut dia tidak lancar Sakit Kehilangan Dan seterusnya Yang pertama perlu difahami diluruskan cara pandang kita Bahwa kalau sudah islam bagi yang belum islam pindah ke islam Kalau sudah hijrah bagi yang belum hijrah yang sebelumnya mabuk Yang sebelumnya bersina mohon maaf Yang sebelumnya kamar yang sebelumnya riba Menganggap kalau saya sudah taubat Kalau saya sudah islam Maka rezeki saya akan berlimpah Saya tidak akan sakit Saya akan sehat terus Tidak ada keluarga saya yang meninggal Saya tidak akan susah hati Saya akan bahagia terus Lalu kemudian setelah berhijab Setelah taubat Setelah resign Setelah keluar dari riba Setelah masuk islam Kalau memang sebelumnya tidak islam Kok rezekinya tidak berlimpah Kok ada keluarga yang meninggal Kok malah sakit Kok malah kehilangan Maka muncullah Setelah berbisik dalam kepala Kenapa islam ku tidak menyelesaikan masalah ku Satu Poin pertama yang perlu dipahami Cobalah lihat nabi-nabi itu Apakah nabi-nabi itu tidak punya masalah Kalau cerita masalah kematian Kenapa setelah saya islam Setelah saya hijrah Bapak saya mati Emak saya mati Anak saya mati Nabi Muhammad mengalami kematian Ayahnya meninggal Ibunya meninggal Anaknya empat perempuan Semuanya meninggal Kecuali Fatimah Fatimah enam bulan setelah nabi meninggal Baru meninggal Anaknya laki-laki Al-Qasim meninggal Ibrahim meninggal Abdullah meninggal Jadi pernyataan Kita Bahwa kalau sudah taubat Sudah hijrah Umurnya panjang-panjang Berarti kita keliru Kemudian tentang masalah sakit Kenapa setelah masuk islam saya sakit Kenapa setelah saya hijrah saya sakit Kenapa setelah saya resign saya sakit Cerita masalah sakit Nabi Ayyub sakit Nabi-Nabi mengalami sakit Nabi SAW kena racun Sahabat Nabi ya bahkan ada yang meninggal Lalu kemudian Mudah-mudian mereka berpikir Oh iya ya Masa aku baru aja masuk islam baru aja taubat baru aja hijrah Sudah mengatakan Kok islam ku tak menyelesaikan masalah ku ternyata cara pandang kita yang salah Dengan berislam Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup Dengan bertobat dengan berhijrah bukan berarti semua jalan berubah jadi jalan tol mulus tanpa hambatan Jadi yang pertama yang perlu diluruskan adalah Dengan berislam Kita menjadi punya tempat Bergantung Allahu Bedanya Kalau sebelum islam Ketika datang kematian Datang kesulitan Datang kesusahan Kita mengadunya ke diskotik Mengadunya ke narkoba Mengadunya ke dukun Bahkan berakhir dengan bunuh diri Angka bunuh diri paling tinggi di Eropa Amerika Jepang Korea Kesepian Tak ada tempat mengadu Jadi kalau begitu Setelah berislam Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup Setelah berislam Punya tempat bergantung ketika ada masalah Itu yang perlu diluruskan Kalau tidak nanti orang bisa jadi ateis Ustadz pun juga perlu meluruskan Anda kalau sudah taubat Kalau sudah hijrah nanti Masalah Anda tetap ada Bukan berarti setelah masuk islam Setelah taubat Setelah hijrah Hidup Anda mulus-mulus aja Saya sebagai ustadz Lalu saya bilang ke jamaah Anda kalau masuk islam Reski Anda lancar Tidak akan ada kematian Tidak akan ada sakit Semuanya baik-baik saja Lalu kemudian orang yang tak islam masuk islam Yang belum taubat Taubat hijrah Setelah itu Komplen semua Mana janji ustadz dulu Tidak pernah saya menyampaikan begitu Yang saya sampaikan adalah Semua orang punya masalah Hidup kita tetap ada masalahnya Masalah rezeki Masalah suami istri Masalah anak Masalah penyakit Bedanya apa? Kita punya tempat mengadu Tempat bergantung Tempat kita berkeluh kesah Siapa? Allah SWT Yang sebelum itu tidak ada Sebelum itu kalau stres Kalau depresi Kemana dia mengadu Ke penasehat spiritual Ke website Ramalan Ke khamar Ke diskotik Ke nightclub Tapi setelah berhijrah Kalau susah hatinya Dia ambil wudu Dia sholat sunat Dia berzikir Dia berdoa Dengan banyak berzikir Maka hati akan menjadi tenang Apakah belum kami lapangkan dadamu Berdoa kepada Allah Ini poin yang pertama Mindset yang paling penting Meluruskan pikiran Bahwa setelah aku masuk Islam Setelah aku bertawabat Setelah aku hijrah Setelah aku memperbaiki diri Ujian tetap datang Sampai kapan ujian ini datang Sampai kita mati Dalam keadaan Husnul Khatimah Nih Poin yang pertama Poin yang kedua Bahwa Kesulitan Kesakitan Kesempitan Kematian Kesulitan hidup Kesempitan Kesakitan Rasa sakit Kematian Itu bagian dari Ibadah Ibadah itu Kita selama ini menganggap Ibadah itu Solat Sedekah Zakat Wakaf Imfa Pergi haji dan umroh Jihad Fisabilillah Itu ibadah Tapi jangan lupa Ibadah Ada yang sifatnya Mengeluarkan Ada ibadah Itu yang sifatnya Menahan Contoh yang mengeluarkan Mengeluarkan uang Zakat Wakaf Imfa Sudakoh Mengeluarkan suara Baca Quran Azan Talbiah Mengeluarkan tenaga Bangun masjid Tawab Sa'i Jihad Mengeluarkan darah Mati syahid Itu sifat ibadah Yang mengeluarkan Tapi ada ibadah Yang menahan Tahan makan Tahan mata Tahan telinga Tahan pikiran Tahan lisan Tahan kemaluan Tahan kaki Itu ibadah Mana yang lebih berat ibadah Banyak orang yang sanggup Bangun masjid Banyak orang yang sanggup Tawab Sa'i Umrah Setahun dua kali Tapi tak banyak Yang mampu menahan Keluh Kesah Sumpah Serapah Caci Maki Ngamuk Menahan emosi Nah kannya ibadah Yang paling lama Itu menahan Mana ibadah Yang paling lama Puasa Satu bulan Menahan Karena itu yang paling berat Orang yang menahan Itu disebut dengan sabar Menahan Menahan kesakitan Menahan kematian Menahan kehilangan Menahan kehampaan Itu juga adalah bagian dari ibadah Bahkan ibadah yang paling tinggi Makanya nabi-nabi wali-wali Allah itu Ujian ibadahnya ya itu Jadi ketika kita bertawabat Ada seorang perempuan Masuk Islam Setelah masuk Islam Apa yang terjadi Suaminya meninggal Dia dituduh korupsi Masuk penjara Lebih 10 tahun Ayahnya merasa Dipermalukan Karena dianggap Tidak berhasil Mendidik anak Di tengah agama mereka Ibadah apa yang didapatkannya Ibadah yang paling tinggi Diperolehnya adalah Ibadah menahan Mampu dia menahan Emosinya Mampu dia menahan Dirinya Mampu dia menahan Tangisnya Mampu menahan Sumpah serapah Pada akhirnya Dia adalah Pemenangnya Kalau kita logika Bepikirnya Kalau sudah masuk Islam Enak-enak saja Berarti bertentangan Semua dengan yang Dia hadapi Suaminya meninggal Mestinya suaminya Sehat panjang umur Dituduh korupsi Mestinya hidupnya Lancar-lancar Masuk penjara Harga diri Malu Kuat Setelah keluar Malah jadi motivator Memberikan orang lain Semangat Itulah kualitas iman Yang luar biasa Sebutkan saya Nabi-nabi Yang hidupnya Enak-enak saja Sebutkanlah Sebutkanlah Satu contoh Nabi yang hidupnya Enak-enak saja Menurut pikiran kita Mana ada Nabi Yunus A.S. Itulah nikah Nabi Nuh A.S. Banjir bandang Nabi Musa A.S. Melawan Fir'aun Menyelamatkan Bani Israel Bani Israel pun Permintaannya Minta ampun Nabi Ibrahim A.S. Menghadapi Penyembah Berhala Menghadapi Penyembah Bintang-bintang Nabi Isa A.S. Dituduh Sebagai anak Zina Mau Disalib Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman Nabi Ibrahim Tunduk Semut Semut Burung Burung Tunduk Apa tidak Paling berat Itu ujian Banyak orang Yang lulus Ketika kehilangan Tapi ketika Mendapat Kekuasaan Jadi Camat Jadi Jadi Kades Dapat Satu miliar Satu desa Tengkap KPK Apalagi Kekuasaan Nabi Sulaiman Menguasai Alam Jin Menguasai Angin Menguasai Alam Binatang Menguasai Alam Manusia Bayangkan Tuh Wabalawna Bilhasanat Kami uji Mereka Dengan Hasanat Dengan Yang Enak Enak Wasayiat Dengan Yang Tidak Enak Yang Enak Dalam Pandangan Manusia Jadi Sebenarnya Setelah Kita Islam Setelah Kita Bertawad Setelah Kita Hijrah Kita Dihadapkan Pada Mengalahkan Keinginan Kita Mengikuti Keinginan Allah Subhanahu Ta'ala Keinginan Kita Panjang Umur Kata Allah Mati Kita Kalahkan Keinginan Kita Kita Ikut Keinginan Allah Menurut Keinginan Kita Adalah Melimpah Ruah Kata Allah Subhanahu Ta'ala Kauji Engkau Dengan Kekurangan Setelah Kita Berusaha Berikhtiar Tawakal Berdoa Serah Sama Allah Ternyata Yang Terjadi Adalah Keinginan Allah Bukan Keinginan Kita Islam Artinya Menyerahkan Urusan Kita Kepada Allah Setelah Usaha Dan Ikhtiar Ini Kalau Sebelum Usaha Dan Ikhtiar Sudah Menyerahkan Pada Allah Sesat Bukan Ahlu Sunnah Sedangkan Ahlu Sunnah Adalah Mengikut Kehendak Allah Setelah Usaha Dan Ikhtiar Allah Subhanahu Ta'ala Itu Menciptakan Kita Memberi Kita Hawa Namsu Memberi Kita Akal Menyuruh Kita Berusaha Pada Ujungnya Akhirnya Dia Ingin Kita Ikut Kehendak Dia Bukan Kita Memaksa Dia Untuk Ikut Kita Yang Terjadi Sekarang Apa Orang Manusia Allah Itu Dipaksanya Ikut Dia Dalam Masalah Rezki Dalam Masalah Jodoh Dalam Masalah Anak Dalam Masalah Usaha Dalam Masalah Bisnis Dipaksanya Allah Untuk Ikut Dia Ketika Keinginan Dia Sesuai Dengan Keinginan Allah Alhamdulillah Ketika Keinginan Dia Tidak Sesuai Dengan Keinginan Allah Kok Gini Ya Apa Bedanya Dengan Orang Kapir Musik Jahiliah Dulu Ketika Sesuai Keinginan Dia Dengan Keinginan Allah Menangis Dia Di pintu Kaabah Dipotong Nyalembu Bersedekah Dia Ketika Ketika Sesuai 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 Keinginan Dia Dengan Keinginan Allah Dicacimakinya Tuhan Berhenti Dia Menyembah Latak Uza Habis Itu Mabuk Dia Jahiliah Kornil Isrin Jahiliah Abad 20 Ketika Sesuai Keinginan Dia Dengan Keinginan Allah Pergi Dia Umrah Nangis Pintu Kaabah Ketika Sesuai Keinginan Dia Dengan Keinginan Allah Mabuk Dia Apa Ini Tuhan Kok Gini Mana Dijanji Ustaz Somad Kemarin Katanya Gini Apalah Beda Kita Dengan Abu Jahal Dan Abu Lahab Ber Islam Itu Di Saat Senang Kita Bersyukur Di Saat Susah Kita Bersabar Di Saat Sesuai Keinginan Kita Dengan Keinginan Allah Sejalan Keinginan Kita Dengan Keinginan Allah Alhamdulillah Tak Sesuai Keinginan Kita Dengan Keinginan Allah Innalillah Semuanya Tetap Ada Allahnya Di dalam Saat Apa Yang Kita Mau Itulah Yang Allah Beri Alhamdulillah Wasyukrulillah Di Saat Tak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Saat Itu Kita Mampu Berkata Masya Allah La Yasukul Khaira Illallah Tidak Ada Yang Bisa Mendatangkan Kebaikan Kecuali Allah Tidak Ada Yang Dapat Menolak Keburukan Kecuali Allah Dia Yang Datangkan Manfaat Dia Pula Yang Menolak Mudarat Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Terjadi Pada Dirimu Tidak Ada Yang Bisa Menyingkapkannya Dari Dirimu Kecuali Allah Seandainya Engkau Diinginkan Allah Sesuatu Tidak Ada Yang Bisa Menolak Kehendak Allah Subhanallah Puncak Berislam Adalah Seperti Mayat Dimandikan Orang Hidup Bagaimana Mayat Saat Dimandikan Orang Hidup Disiram Air Tangannya Dikirikan Dikanankan Digosok Dimasukkan Kapas Ke Hidungnya Dicuci Kakinya Tak Melawan Dia Begitulah Kita Berserah Kepada Allah Subhanallah Tapi Kalimat Mesti Hati-hati Kalau tidak Nanti Orang Jadi Jeber Jeber Itu Tidak Ada Usaha Sama Sekali Ya Sudahlah Serahkan Itu Penyebab Kemuduran Islam Jadi Tidak Mau Orang Yang Sudah Hijrah Sudah Masuk Islam Sudah Tawbad Lalu Kemudian Memahami Berislam Dipotong Jangan Potong Video saya Ini Utuh Dia Kalau Tidak Nanti Orang Jadi Apatis Oh Kalau Gitu Tidak Ada Usaha Setelah Berusaha Berikhtiar Utannya Dibersihkan Tanahnya Dicangkol Dibajak Dikasih Pupuk Benihnya Ditanam Dijaga Dikasih Pagar Supaya Tidak Diganggu Babi Pagar Plastik Supaya Tidak Dimakan Tikus Dibuat Orang Orangan Sawah Supaya Tidak Ditangkap Burung Berdoa Tiap Malam Supaya Hujannya Menyuburkan Jangan Membanjirkan Dijaga Disemprot Pakai Pestisida Dengan Dosis Tertentu Supaya Tidak Dimakan Wereng Menurut Prediksi Akan Panen Satu Ton Malang Malang Tak dapat Ditolak Untung Tak dapat Diraih Bukan Satu ton Yang Datang Habis Semuanya Rata Di Bantai Angin Puting Beliung Dalam Satu Malam Besok Pagi Apa Yang Keluar Dari Mulut Kita Kenapa Islam Ku Tak Menyelesaikan Masalah Aku Sudah Tahajud Aku Sudah Sedekah Aku Sudah Berzikir Berarti Kita Gagal Itulah Kegagalan Kita Ikhtiarnya Sudah Zikirnya Sudah Doanya Sudah Tawakalnya Sudah Gagalnya Ya Disitu Buah Ibadah Itu Dimana Buah Ibadah Itu Ketika Hati Bisa Menerima Apapun Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Buah Dari Ibadah Solat Kita Puasa Sunat Kita Sedekah Kita Zikir Kita Haji Dan Umrah Kita Itu Mana Buahnya Itu kan Tanaman Buahnya Adalah Ketika Kita Bisa Menerima Kejadian Kejadian Dalam Hidup Yang Diberikan Allah Dan Kita Bisa Kuat Kita Bisa Berkata La Hawla Wala Quwata Illa Billah Tiada Daya Tiada Upaya Dan setelah itu Kita bangkit Begitulah Kehidupan Nabi Adam Setelah Jatuh Bangkit Rabbana Salam Anfusana Wa Illam Taufirlana Wa Tarhamdala Nakulana Minil Khasir Setelah Jatuh Terusir dari Istana Fir'aun Tetap bangkit Memulai kehidupan Yang baru Menjadi Pengambala Kambing Shu'id Itulah Bukti Hasil Daripada Ibadah Mengenal Allah Bahwa Allah Allah Tidak Menyanyiakan Amal Kebaikan Orang Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qayyum Dia Mengatur Kehidupan Kita Bukan Berarti Dia setelah Menciptakan Dibiarkannya Aja Itu Bukan Allah Allahu La Ilaha Illa Hua Al-Hayu Dia Maha Hidup Al-Qayyum Dia Mengatur Semut Yang Ada Di Dalam Lobang Kayu Cacing Cacing Yang Ada Di Dalam Lobang Tanah Burung Burung Yang Ada Di Dahan Semua Diatur Oleh Allah Apalagi Kita Sebagai Khalifah Manusia Makhluk Yang Paling Mulia Jadi Motivator Motivator Ustadz Ustadz Yang Memberi Semangat Itu Eksteren Dari Luar Tapi Yang Membangkitkan Dari Dalam Adalah Ibadah Kita Jadi Jangan Heran Kita Kalau Melihat Ada Orang Yang Sering Puasa Sunan Yang Sering Berzikir Yang Sering Solat Ketika 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 Kena Pukulan Bertubi Tubi Dia Tetap Tegar Kita Yang Datang Menasehati Lebih Kuat Tangisan Kita Lagi Dari Dia Kenapa Dia Bisa Tegar Sesungguhnya Dia Sudah Lama Membangun Benteng Dia Menggali Tanahnya Dia Membuat Pondasinya Dia Memasang Batu Batanya Dia Mengecornya Ketika Air Bah Datang Dia Sudah Slow Dia Sudah Tegar Dia Kuat Kapan Dia Membangun Kekuatan Itu Dalam Akidah Yang Kuat Dalam Ibadah Yang Kuat Itulah Kekuatan Kekuatan Untuk Menerima Apa Yang Datang Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenapa Allah Itu Mesti Menguji Mesti Ada Sakit Mesti Ada Mati Mesti Ada Bangkrut Mesti Ada Susah Disitulah Kualitas Manusia Berapa Banyak Orang Yang Hidupnya Sezaman Dengan Buya Hamka Di Indonesia Tahun 1900an Yang Lahir Tahun 1900an Antara Tahun 1900 Dengan Sampai 1910 Kenapa Yang Melejit Itu Buya Hamka Karena Pukulan Pukulan Hidup Yang Luar Biasa Karena Pukulan Hidup Begitu Banyak Manusia Kenapa Diantara Batu 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 Mengalahkan Batu Kecubung Mengalahkan Batu Ruby Mengalahkan Batu Blue Safir Mengalahkan Zambut Yang Paling Keras Dia Adalah Diamond Diamond Gata Jadi Semakin Kuat Tekanan Semakin Berat Ujian Maka Disitu Sesungguhnya Allah Semakin Mengangkat Derajat Manusia Nabi Nabi Diantara Yang Paling Berat Menjadi Nabi Dari Nabi Nabi Yang Paling Berat Menjadi Rasul Diantara Rasul Rasul Yang Paling Berat Menjadi Ulul Azmi Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Sallallam Yang Paling Berat Berat Semua Jadi Kalau Begitu Kita Menghadapinya Kita Tidak Akan Mengatakan Kenapa Islam Ku Tidak Menyelesaikan Masalah Kita Akan Berkata Kenapa Pemahamanku Belum Lagi Pemahaman Islam Yang Benar Berarti Pemahamanku Masih Pemahaman Jahiliyah Pakaianku Sudah Islam Ibadah Sudah Islam Tapi Pemahamanku Masih Pemahaman Jahiliyah Pemahaman Jahiliyah Kalau Pemahaman Jahiliyah Itu Yang Ada Di Kepala Kita Hidup Pun Kita Di Zaman Nabi Belum Tentu Kita Ikut Nabi Pasti Kita Ikut Abu Lahab Abu Jahal Kita Tengok Lah Kehidupan Nabi Abu Jahal Abu Lahab Tidurnya Di Atas Kasur Yang Tebal Di Atas Permadani Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bangun Tidur Berbekas Pundaknya Dengan Pelepah Korma Standar Kita Orang Sukses Berhasil Berarti Abu Jahal Abu Lahab Kalau Gitu Kita Ikut Abu Jahal Abu Lahab Anda Hidupan Kita Di Zaman Nabi Musa Kita Ikut Fir'aun Karena Menurut Standar Kita Orang Yang Berhasil Punya Kekuasaan Kaya Raya Nabi Musa Terusir Dari Istana Mengembala Kambing Pemahaman Kita Masih Pemahaman Jahiliah Gimana Kita Mau Menyelamatkan Diri Nakasus Sungguhnya Bersihkan Dulu Pemahaman Kita Bahwa Menjadi Penguasa Kalau Dekat Dengan Allah Akan Diridai Allah Daud Sulaiman Menjadi Orang Sakit Kalau Dekat Dengan Allah Diridai Allah Siapa Dia Ayub Menjadi Orang Yang Terombang Ambing Di Tengah Laut Kalau Diridai Allah Dekat Dengan Allah Disenangi Allah Menjadi Hamba Allah Nabi Yunus Menjadi Orang Yang Sakit Menjadi Orang Yang Kehilangan Menjadi Orang Yang Menghadapi Kematian Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Sampai Pada Puncaknya Tak Lagi Ada Bedanya Antara Pujian Dengan Cacian Tak Lagi Ada Bedanya Antara Kekuasaan Atau Menjadi Rakyat Jelata Karena Memandang Bahwa Semua Itu Datang Dari Allah Kalau Kalau Sudah Sampai Ketingkat Itu Kita Tidak Lagi Akan Bertanya Kenapa Islamku Tidak Menyelesaikan Masalah Karena Kita Tidak Menganggap Itu Masalah Kita Menganggap Itu Datang Dari Allah Itu Ujian Allah Allah Ingin Menguji Aku Selalu Berperasangka Baik Kepada Allah Mungkin Allah Mau Menghapuskan Dosaku Mungkin Allah Sudah Menempatkan Ku Di Daktar Orang Penghuni Surga Tapi Amalku Kurang Mungkin Allah Sudah Mengangkat Derajatku Mungkin Allah Ingin Mendudukkan Aku Di Tempat Maqam Mahmuda Dan Selalu Memandangnya Kedalam Mungkin Zikirku Kurang Mungkin Solatku Belum Khusyuk Mungkin Aku Masih Mujub Mungkin Aku Masih Ria Mungkin Aku Belum Cukup Syarat Untuk Masuk Surga Allah Selalu Menyalahkan Diri Kita Barulah Kita Bisa Berkata Allah Subhanallah Allah Maha Sushi Wata'ala Allah Maha Tinggi Selama Ini Yang Kita Rasa Aku Sudah Solat Aku Sudah Hijrah Kok Gini Berarti Kita Sebenarnya Sedang Berkata Subhani Maha Suci Aku Allah Yang Salah Tapi Katanya Allah Subhanah Allah Maha Suci Kenapa Kita Masih Menyangka Diri Kita Yang Suci Allah Yang Salah Kasih Takdir Kita Perbaiki Pikiran Pemahaman Kita Perbaiki Ibadah Kita Perbaiki Hati Kita Supaya Allah Memberikan Nur Pencerahan Kedalam hati Supaya Kita Bisa Menerima Semuanya Jam 20.42 Sebagaimana Biasa Jam 20.40 Saya Serahkan Ke Bang Alvin Firdaus Lebih Kurang Empat Poin Supaya Kita Luruskan Pemahaman Mudah Mudahan Menguatkan Saya Yang Menyampaikan Menguatkan Jamaah Apa Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Bahwa Allah Sayang Sama Kita Bahwa Kita Mesti Meluruskan Pemahaman Bahwa Kita Mesti Meningkatkan Ibadah Bahwa Kita Mesti Berperasangka Baik Pada Allah Bahwa Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Dalam Rahman Allah Subhanallah